Kegiatan ini merupakan kegiatan rapat kornasi Pemuda BNN Pemupaten bersama 22 Pemuda BNN Kecamatan Pemupaten Tendahilir yang mana rapat kornasi Pemuda BNN ini merupakan kegiatan rutinitas setiap tahun ini kami laksanakan yang mana tujuan daripada kegiatan ini adalah untuk menampung apa yang menjadi kendala-kendala kawan-kawan di kecamatan dan apa program-program yang belum terrealisasi dan apa program-program yang ke depan yang akan direalisasikan jadi selain daripada kita mengevaluasi dan juga meminta masukan daripada kawan-kawan Pemuda BNN Kecamatan kenapa? karena narkoba ini tidak hanya berada di ibu kota dan hari ini bahkan sampai meresat sudah sampai ke kampung dan bahkan sampai ke desa jadi kita perlu membentuk perlawanan narkoba sebanyak-banyaknya saya juga pada kesempatan yang berbahagia ini sengaja memang kita mengadakan kegiatan diskusi panel yang tadi langsung dipimpin langsung oleh Ibu Maditya dan narasumbernya Alhamdulillah itu langsung Ibu Kajari dari Kodim Kastim dan dari Kores Pak Kasat Narkoba ini merupakan bukti komitmen nyata daripada Prof. Pindah mau memberikan waktu dan memberikan materi ini harus dinyata bahwa saya hari ini untuk memberantas narkoba ini tidak hanya bisa pemerintah maka harus ada sinergisitas antara TNI, PORI dan semua golongan masyarakat yang ada di Ibu Maditya dalam rangka mencegah memberantas penyalahunan perintah gelap bahaya narkoba ke depan memang hari ini kita sedang fokus menggalakkan bagaimana memberikan dorongan kepada pemerintah bagaimana badan narkotika itu terbentuk karena kalau badan narkotika nasional sudah terbentuk maka ini akan mampu mengurangi tidak menghilangkannya, mengurangi daripada kriminal dan juga mengurangi kerja daripada kepolisian kenapa? karena masalah narkoba ini tidak bisa kita hanya berharap sepenuhnya dengan polisi polisi tidak hanya narkoba mengurus masalah pencabulan, masalah perampokan, masalah kriminal, semua polisi jadi hari ini kalau ada terbentuk benka maka badan narkotika ini akan fokus konsen berbicara masalah narkoba dan juga lebih fokus pada posisi pencegahan karena di benka itu nanti akan ada namanya rehab dan rehab ini mana yang memang pecandu maka bisa kita bawa langsung ke benka tidak perlu lagi kita mengirim ke kota makan baru maka pun mengirim ke rumah batam kemudian juga yang kedua langkah konkret kita ke depan kita akan melaksanakan kegiatan turun langsung ke kecamatan dan langsung turun sosialisasi dan Alhamdulillah pada hari ini Bapak Bupati Indra Gikudir, Bapak Haji Muhammad Wadhan sangat mendukung penuh kegiatan yang seperti ini karena visi-visi yang ketiga daripada Bupati itu adalah bagaimana benka bisa terbentuk dan narkoba bisa terbentuk terima kasih terima kasih terima kasih